Pemisah selama 2 tahun stagnan akibat pandemi COVID-19, ternyata para atlet muda Karate Bali terus berlatih dengan tekun dan tidak pernah kendor. Hal ini dilakukan karena sudah sangat rindu ingin bertanding. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Lemkari Bali, Wayan Muntre. Dirinya merasa bangga karena atlet muda Karateka Bali khususnya dari Lemkari tetap tekun berlatih sehingga fisik dan mental tetap berterjaga. Yang lebih membanggakan persesi atlet semua merata antar dojo tidak didominasi satu dojo, berbeda dengan tahun sebelumnya yang didominasi dojo tertentu. Dari perkembangan artinya kami start selama 2 tahun tidak ada kelihatan, tentu kami melihat dari 3 hari kelihatan ini ternyata Jadi para Karateka di Wanawu Lemkari ini di masing-masing dojo itu terus berlaku terlakihan-lakihan dan hasilnya dari 2 hari lalu kami lihat itu tidak ada yang mengejawakan dan semua menunjukkan prestasi atau pengambutuan yang terbaik. Ini supaya tidak salah karena sebentar lagi ya nanti akan terlalu direkam tetapi bukan persoalan siapa yang menjadi luar biasa. Tetapi ini adalah pemerataan sebetulnya terjadi tersebar di Seluruh Bali yang mana kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ya sering didominasi oleh sama saya. Muntra juga yakin jika atlet muda ini terus dibina dan diarahkan akan jadi aset bagi Bali bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia. Agus Sudian Mika Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!